Intro Halo selamat pagi saudara, seperti biasa Sapa Sumbaksal Menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi Kita awali Sapa Sumbaksal bersama saya Reski Oktora Inilah Sapa Sumbaksal selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya Intro Saudara di balik kesuksesan seorang pengusaha tentu ada perjalanan panjang yang tak mudah Ada proses jatuh bangun yang harus dihadapi Pagi ini di studio Kompas TV Palembang Saya akan berbincang dengan seorang pengusaha perempuan yang sudah dikenal masyarakat sumsel Ibu Lusianti Kita akan bahas apa kunci suksesnya sebagai pengusaha Halo selamat pagi Ibu Lusianti Selamat pagi Mbak Reski Baik, sebelumnya apa kabar nih Ibu? Alhamdulillah Kita terima kasih ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksal pada pagi hari ini Ibu Lusianti lahir dan besar di Batu Raja Kini Ibu Lusianti sukses sebagai pengusaha di Palembang Cerita singkatnya bisa ke Palembang nih bisa diceritakan Bu? Oh iya saya ke Palembang itu setelah tamat SMP Jadi karena saya ada saudara atau adik tepatnya Itu mempunyai kebutuhan khusus Maka orang tua saya membawa kami pindah ke Palembang Untuk memasukkan adik saya itu ke sekolah luar biasa Jadi satu keluarga pindah khusus ke Palembang Karena di Batu Raja waktu itu belum ada Jadi SMA saya ada bersekolah di Palembang SMA Negeri 2 Itu tepatnya tahun berapa itu Bu mulai pindah ke Palembang? Tahun 80-an ya, 81 ya Pertama kali apa nih yang dilakukan di Palembang pada saat itu selain mengantar adik ke Palembang? Ya banyak sekali ya sebenarnya Kalau yang menjadi kaget buat saya ya dari kabupaten pindah ke provinsi Karena kalau di kabupaten kan kita kalau sekolah itu jalan kaki Kalau di sini kan naik oplet seperti itu Jadi hal-hal seperti itu buat kami dari daerah itu sesuatu yang baru Jadi saya coba di sini kan banyak sekali fasilitas Fasilitas les, les matematika, les bahasa Inggris Jadi saya juga tentu menyesuaikan dengan keadaan yang baru Dan itu cukup memakan waktu bisa nyaman Saya penasaran nih menjadi seorang pengusaha sukses di Sumsel terlebih Ibu adalah perempuan Mungkin cita-cita awalnya ini jadi apa nih Ibu? Dulu waktu kecil saya cita-citanya mana jadi dokter ya Karena kalau ditanya itu kayaknya profesi dokter itu benar-benar profesi yang menggiurkan ya Profesi yang seolah-olah menjamin gitu bahwa wah ini bakal sukses kalau jadi dokter Jadi saya kalau ditanya jadi apa nanti besar selalu ngomongnya jadi dokter Awalnya cita-cita mau jadi dokter kok bisa terjun ke pengusaha ini seperti apa Ibu? Iya saya tuh berawal dari pendidikan Pendidikan saya adalah teknik sipil Jadi tentu yang saya kerjakan pasti yang berkaitan dengan teknik Jadi teknik di lapang misalnya pembangunan jalan Dari situ saya bukan langsung jadi pengusaha Mbak Rizky Tapi bekerja dulu dengan orang cukup lama ya Jadi sampai umur 25 tahun saya bekerja di salah satu konsultan teknik Kemudian pada 25 tahun itu ada seorang pimpinan konsultan namanya PT Pamintori Itu yang menawarkan kepada saya bagaimana kalau saya memegang sebagai pimpinan cabang Pamintori di Sumse Tentu kesempatan yang tidak selalu ada tidak akan saya sia-siakan dan saya menyanggupi Dan tentu saya harus bertanggung jawab dengan itu Mulanya ini usaha di bidang apa Bu? Konsultan teknik baik perencanaan maupun pengawasan Jalan, jembatan, bangunan dan lain-lain Waktu itu Ibu bergerak sendiri kah atau ada yang lain? Ada staff juga Jadi ada tim lah ya Jadi apabila saya mengerjakan proyek yang memang kita belum punya tenaga ahlinya Maka saya harus lapor ke Jakarta Jakarta mengirim tenaga ahli yang profesional untuk mengerjakan proyek tersebut Pada saat itu peran keluarga sendiri nih Bu? Waktu itu saya masih sendiri Jadi saya umur 25 tahun itu masih lajang Tapi saya sudah memimpin menyenangkan pimpinan cabang Satu konsultan berskala nasional Oke baik Sebagai sosok pengusaha perempuan nih yang banyak dikenal oleh masyarakat Sumse Pernah tidak Bu mengalami hal-hal yang mungkin diremehkan oleh masyarakat Ataupun oknu-oknu tertentu? Sudah pasti Jadi tapi saya tidak pernah menceritakan apa sih yang saya alami pada pengalaman yang jelek Jadi saya takut nanti malah apabila kita cerita maka tidak ada sosok-sosok perempuan yang taunya takut-takut untuk melangkah Tapi perjalanan hidup itu ada jatuh bangun dan kita tidak bisa menghitung Satu kali atau seribu kali saya sudah jatuh bangun Yang saya yang kita harus dekatkan bahwa kita bisa dan harus bisa menyelesaikan yang menjadi tanggung jawab kita Baik Bu Lusi prinsip apa nih yang dipegang sampai saat ini Sehingga Ibu bisa berada di posisi saat ini Fokus Jadi komit dan fokus ya Jadi kalau kita memegang sesuatu Baik itu usaha atau cita-cita Maka kita harus fokus Sungguh-sungguh Sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan Baik tentunya juga semua orang mempunyai porsi dan haknya masing-masing ya Bu Usai jeda saudara kami akan kembali dengan perbincangan menarik lainnya Tetaplah bersama kami di Sapa Sumba Aksel Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumba Aksel Dan masih akan melanjutkan perbincangan saya bersama dengan seorang pengusaha perempuan dari Sumatera Selatan Ya ini Ibu Lusi Yanti Ibu sebagai seorang ibu rumah tangga ini sulit tidak untuk membagi waktu antara rumah, pekerjaan, keluarga? Insya Allah tidak kalau kita berkomitmen pada diri kita Bahwa kita harus tahu mana yang menjadi kewajiban kita sebagai istri Terus juga ibu dari anak-anak maupun kita sebagai pengusaha Jadi namun dari semua itu saya meletakkan bahwa keluarga adalah nomor satu, keluarga adalah segala-galanya Maka untuk itu apapun langkah saya, saya selalu komunikasikan dengan anak dan suami Sehingga mereka bisa memberikan saran dan pendapat apakah langkah saya ini ada baik-buruknya Sehingga kalau saya melangkah itu saya akan melangkah dengan suatu kepastian Untuk terkait dengan respon keluarga sendiri seperti apa Bu sampai saat ini? Sangat positif ya Dan tidak ada hal yang membuat saya merasa tertekan ataupun merasa terganggu gitu, enggak ada Tapi komitmen saya itu kepada keluarga bahwa saya tidak boleh pulang di atas jam 6 Saya juga ke kantornya itu biasanya jam 9 ke atas Ibu telah bilang ibu sudah memiliki cucu ya Tentu ada enggak sih komplain anak ataupun cucu, oh ini mama terlalu sibuk, oma terlalu sibuk Ya kadang mereka komplain gitu seperti cucu saya itu mereka ke kantor tapi tamu saya cukup banyak Sehingga cucu-cucu itu kayaknya sih kurang puas dengan bercengkeramah dengan omanya Sampai saya juga cukup terharu waktu itu cucu saya beliin roti Terus dia bilang setelah dia pulang ke rumah di AWS saya Oma tadi saya beli roti jangan lupa dimakan ya Jadi seharusnya saya yang lebih memperhatikan cucu tapi ternyata dia lihat omanya sibuk dan mungkin dia mencoba untuk mengerti Makanya dia bilang jangan sampai enggak dimakan ya Jadi sesuatu menurut saya itu adalah sesuatu dukungan juga dari seorang cucu ya Jadi seperti itu Berarti begitu dekat sekali ya ibu bersama keluarga ini apalagi cucu ya ibu ya Ibu sekarang kan dikenal sebagai pengusaha perempuan di Sumsel yang sukses gitu ya Ada cerita pahit atau jatuh bangun yang bisa dimotivasi untuk masyarakat bu? Iya tentulah jadi dalam perjalanan karir atau saya sampai dengan saat sekarang tentu ada beberapa etapa yang saya laluikan Jadi dari awal misalnya waktu itu saya jadi pengusaha konsultan pimpinan cabang konsultan Saya bagaimana mencari pekerjaan itu mencari proyek ke kabupaten itu tidak punya kendaraan tapi saya naik travel Sehingga naik angkot tapi saya berhentinya dari jauh sehingga enggak dilihat orang Kalau saya turun dari angkot saya mesti jalan itu juga saya alami gitu Tapi saya punya keinginan yang besar bagaimana caranya saya harus mendapat pekerjaan pada tahun-tahun Bekerja pada tahun-tahun selanjutnya ya jadi kalau kita sungguh-sungguh insya Allah Allah akan kasih jalan Bu mohon maaf Bu sebelumnya kan pernah tersandung kasus dan menerima fonis pidana pada 2016 Dan saya baca di media kalau Ibu tak akan menutuminya sebagai perjalanan hidup Apa yang bisa Ibu bagi dari pengalaman itu Bu? Iya jadi ya satu perjalanan hidup itu sebenarnya takdir itu ketika kita lahir kita ada satu Menurut saya sih waktu itu ada satu kesepakatan dengan Allah bahwa nanti pada saat usia sekian kamu seperti ini Masuklah dalam pada usia pada tahun ini pada tahun berapa itu 2015 pada usia berapa ya 50 tahun ya saya Maka saya harus mengalami atau menerima bahwa saya mengalami kasus seperti itu Tapi buat saya itu adalah cobaan dan sisi tidak enaknya dari perjalanan hidup saya Walaupun seperti apa saya harus membela diri saya mengatakan bahwa saya tidak salah dan lain sebagainya Itu bukan satu hal yang penting Yang penting itu adalah bagaimana saya mengambil hikmah dari itu semua Karena masyarakat juga bisa baca kenapa saya kesana apakah itu turut serta salahnya Atau itu apa namanya kesalahan apa namanya mengambil suatu keputusan yang salah Tapi tetap salah Jadi tidak boleh bahwa saya tidak salah Udah di fonis mah gimana tidak salah Jadi kita harus saya salah dan saya harus bertanggung jawab dengan itu Dan saya punya prinsip waktu itu bahwa tidak ada satu hal yang tidak bisa dilalui Pasti itu terlalui Sekarang saya bukan pikirkan saat saya bermasalah tapi bagaimana kedepannya Apakah ini saya tidak ingin sekali bahwa itu adalah akhir dari karir saya Saya bisa berbuat mungkin nanti kedepan saya akan tunjukkan dengan masyarakat bahwa Kalau kita punya keinginan yang baik inginan yang jelas tentu semuanya itu bukan akhir dari segalanya Baik dari hal tersebut mungkin hikmah baik apa yang sampai saat ini bisa Ibu rasakan Ya apa ya kalau menurut saya sih harus tetap semangat Jadi segala sesuatu itu harus kita ambil hikmahnya Pasti yakinlah bahwa itu bisa dilalui dengan baik dan nanti berniat untuk menjadi lebih baik Baik setelah jadi pengusaha kebanyakan ya Bu ya kebanyakan berkecimpung juga di dunia politik Ada agenda politik kedepannya Bu? Oh iya kebenaran saya disini kan dipercaya menjadi ketua salah satu partai pimpinan daerah untuk Sumatera Selatan Tentu dalam mengambil apa namanya amanah menjadi Pimda ini tidak mungkin tidak ada cita-cita dan tujuan Karena kalau kita berpolitik tidak ada tujuan maka kita akan berpolitik hampa dan hilang waktu sia-sia Saya tentu punya tujuan tapi saya juga akan melihat apakah saya layak apakah saya bisa Nah itu juga harus ada jangan kita ujuk-ujuk gitu sehingga tidak ada perhitungan yang matang Saya insya Allah ada cita-cita politik dan insya Allah saya akan benar-benar saya pikirkan pertimbangkan Dan kalau saya sudah putuskan maka itu saya siap untuk menerima apapun resikonya Baik itu artinya sudah memiliki tujuan itu artinya sudah siap apapun hal nantinya akan bertanggung jawab terkait dengan hal tersebut ya Bu ya Baik modal yang paling penting nih Bu Lusianti untuk dimiliki seorang perempuan yang terjun ke dunia bisnis maupun ke politik Ya itu balik lagi ke komitmen Jadi kapan kita menyibukkan apa memegang amanah sebagai seorang pengusaha Tapi kapan kita berada pada seorang perempuan yang berpolitik seperti itu Jadi tidak bisa juga digabungkan antara pengusaha dan politik Maka untuk itu saya juga selalu saya sampaikan dengan rekan-rekan baik itu rekan bisnis maupun rekan politik Biasanya Mbak Rizky saya itu ketika pergi ke kantor itu saya urus dulu usaha saya Setelah zuhur jam 1 ke atas saya baru mau politik atau mau usaha yang baru atau mau organisasi Jadi itu jam 1 ke atas jadi saya punya komen bahwa jam 9 sampai jam 1 itu full ke pengusaha Baik sudah ada waktunya ya Bu ya ditentukan ya Menurut Ibu apa sih kelebihan yang dimiliki oleh pengusaha perempuan yang tidak dimiliki oleh pengusaha laki-laki Saya rasa banyak ya jadi kalau seorang perempuan itu selalu mengedepankan perasaan ya Jadi kadang seorang laki-laki dengan emosionalnya dengan apa ya dengan ya ini sebagai seorang laki-laki Mungkin tingkat cerobohnya itu lebih tinggi tapi kalau kita seorang perempuan kita bisa menyentuh dari sisi keibuan Dari mencoba juga dengan cara-cara seorang perempuan lah Jadi tidak juga dengan emosi boleh tapi bagaimana emosi itu bisa ditata menjadi hal yang baik gitu Baik tentunya untuk hal apapun yang diinginkan tentunya harus memiliki tekad dan usaha yang keras Bukan seperti itu Bu Lusyanti ya? Iya Baik usai cedah saudara kami akan kembali lagi tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel Dan masih bersama narasumber saya Ibu Lusyanti pengusaha sukses di Sumatera Selatan Bu tadi kita sudah berbincang banyak mengenai jalan kehidupan Ibu ya sedikit singkatnya Sekarang juga banyak perempuan yang berdikari baik itu bekerja di perusahaan maupun jadi pengusahaan Ibu Lusyanti Bagaimana pandangan Ibu sebagai sesama perempuan? Ya jadi tentu perempuan itu harus yakin dengan diri dia bahwa dia mampu untuk mengerjakan Kan kita sudah sangat dibuka peluang sama pemerintah sama perusahaan-perusahaan Bahwa kesetaraan perempuan dengan laki-laki itu sudah demikian luasnya ya Jadi jangan pernah takut untuk melangkah atau mengerjakan sesuatu yang mungkin dalam pikiran kita mustahil dikerjakan Tapi insya Allah kalau kita punya tekad yang kuat semangat itu juga itu bisa kita lalui dengan baik Baik, ke depan ada hal yang ingin Ibu wujudkan khususnya di bidang bisnis nih Ibu? Iya saya sekarang lagi memikirkan bagaimana saya punya usaha yang mana melibatkan banyak pekerja Jadi bermanfaat untuk banyak orang ya Jadi misalnya saya selalu dalam pertemuan-pertemuan juga saya suka sampaikan Kadang saya ajarin mereka, ibu-ibu hal yang sering kita lakukan adalah misalnya pekerjaan rumah mencuci piring Ayo saya ajarin yuk buat sambun cuci piring sendiri dengan biaya yang begitu ekonomis Terus caranya mudah tapi kita bisa melakukannya dengan tidak menyita waktu yang banyak Dan kalau ibu bisa lagi melangkah yang lebih jauh maka ini bisa dijadikan home industry Jadi menambah income bagi keluarga itu sesuatu yang luar biasa ya Kalau perempuan mempunyai pikiran-pikiran ke depan Dari hobi kemudian menjadi sesuatu yang positif buat keluarga Dan juga bisa kita jadikan sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak Terakhir nih ibu Lusi Yanti jika ada perempuan nih di luar sana yang baru ingin memulai menjadi pengusaha Apa hal yang bisa ibu bagi tips dan kiat dari ibu Lusi? Ya saya sampaikan disini bahwa apabila kaum ibu atau kaum perempuan ingin memulai usaha Maka tekadkan fokuskan dan penuh semangat Insya Allah nanti kalau kamu tekadkan fokuskan pekerjaan maka apapun dapat kita kerjakan dengan baik Jangan pernah takut orang yang sukses itu Orang yang sukses itu itu pernah mengalami jatuh bangun tidak terhitung banyaknya Tapi yang kita lihat adalah dia mampu melewati itu semua kenapa kita tidak Jadi untuk menjadi seorang yang sukses itu harus mampu melewati jatuh bangunnya seorang pengusaha Baik, jangan pernah takut ya Dan saya yakin perempuan-perempuan itu pasti bisa Baik, tentunya harus memiliki tekad dan juga usaha yang keras Apapun itu Terima kasih ibu Lusi telah berbagi pengalaman luar biasa sekali pada hari ini Saudara saya tutup Sapa Sumbaksel pada hari ini Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di atkompas.tv Palembang Akhirnya saya Reski Oktora pamit selamat beraktifitas dan tetap menyaksikan Kompas TV independen Terpercaya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton